Halo, kali ini saya mau bikin video bagaimana caranya mengatasi PS4 yang tidak bisa baca kaset atau tidak bisa masuk kaset Jadi ada beberapa kendala, ini kaset PS, tidak bisa masuk tanpa bongkar, caranya gampang Jadi, teman-teman hidupkan PSnya, colokkan PSnya, hidupkan dulu PSnya ya Jadi, kalau kita hidupkan PSnya, biasanya ini tempat kaset, kita tekan bunyi Tapi, caranya itu, kita harus cabut semua kabel yang ada di belakang PS, kita cabut semuanya Cabut ya, sudah tidak ada yang tercolok lagi Sama sekali tidak ada kabel yang tercolok lagi Terus, teman-teman tekan ini, tanpa dicolokkan ya PS4nya Nah, tekan ini sampai benar-benar tidak bunyi Oke, ini banyak sekali, namanya arus statis Nah, sudah tidak bunyi, eh, masih bunyi sedikit Terus, sampai benar-benar habis Oke, sampai benar-benar habis Oke Terus, sampai benar-benar habis Nah Kalau sudah habis Baru colok kembali Masuk kembali Di saya pastikan, itu sudah bisa Jadi, kalau memang PS4nya normal, tinggal masukkan kasetnya kembali Colok Tombol powernya Baru masukkan sampai benar-benar kosong ya Colok kembali PS4nya Nah, silakan Coba Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton Kalau ada komen atau pertanyaan lain Boleh di Komen di bawah Nanti coba dibuatkan video berikutnya Terima kasih